Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sore, yang sorema, kita matanya ingat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang pengenalan Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azim Lagi tongkat dilemparkan, bisa berubah menjadi ulang yang bisa Ini akhirnya, nah Raja Peron karena waktu mengejar-ngejar Nabi Musa Nabi Musa menghentakkan tongkatnya Nah akhirnya Raja Peron berserta yang hinggar kepada Allah Itu menghentak di Laut Merah Dan patung dibutuh makan, atau patung disembak itu besar-besar Tetapi ayahnya membantah Nah, tahu perbuatan ini Raja yang berkuasa pada waktu Nabi Ibrahim Itu Raja Namun Di Ibrahim walaupun dibakar dengan beberapa kayu, beberapa minyak di tanah natal Sampai habis, Nabi Ibrahim tidak sedikitpun kulitnya yang lecet Bahkan dia kerja Nah, yang berkuasa pada waktu Nabi Musa lahir Ini Raja Peron Raja Peron terkenal Raja yang kejam Raja yang sombong Raja yang kunis Nabi Musa ini adalah Putra Imron Eh, Nabi Isa ini memiliki kita menerima kitab suci Yaitu kitab suci Injil Nabi Isa ini diangkat ke langit, di miroskan, diselamankan Akhirnya yang berhasil ditangkat itu sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Askaweor Ya, atau Yerusa Raja Peronnya yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, Nabi Mita, Nabi Ahri Zaman, Nabi termasuk penutup para resul Nah, miliki kuis Ya, nanti Ini Kalau keluar angka dua Berarti nanti kalian ambil pertanyaan yang nomornya dua Ini Nabi Ibrahim alaihi sallam mendapatkan kitab kebun Nabi Musa alaihi sallam mendapatkan kitab kebun Terima kasih Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh